Jangan lupa subscribe youtube channel Penny Vindika Kembali ke youtube Penny Vindika Channel hiburan Penuh inspirasi Motivasi Dan edukasi Halo Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saudara Di video kali ini Kami akan sedikit sharing Atau menjelaskan Tata cara Mengurus Kartu NPWP secara online Mengurus NPWP Atau nomor Pokok wajib pajak Secara online Untuk orang pribadi Jadi pertama Kalau kita memang agak ragu Ngurusnya secara online Atau lewat hp Kita datangi kantor pajak Terdekat dari rumah kita Dan kali ini Saya sudah bertanya-tanya Ke kantor pajak Dan disana Di depan Kita diterangkan oleh Bapak Security Yang sangat Welcome banget Nah Jadi di post Kita dikasih Brosur 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 seperti ini Guys Brosur seperti ini Brosur ini Di dalamnya ada Panduan Pendaftaran Wajib pajak Orang pribadi Disini Jadi kita Dikasih ini Terus Suruh Ngisi Biudata kita Linknya Pajak.go.id Kita buka Linknya Situsnya di Pajak.go.id Jangan sangat salah Karena banyak link-link yang Tidak resmi Dan ini yang Sangat resmi Dari Kantor Pajak Direktur Direktur Pajak Setempat Di Kebetulan Saya berada Di Kabupaten Malang Jadi Kita datang Kesana Terus dikasih Ini Kita isi Sesuai Dengan Data Pribadi Kita masing-masing Pertama Kita harus Punya Emailnya Dan passwordnya Dan passwordnya Seperti ini Nanti Kita ikuti Langkah-langkahnya Disana Kita isi Semua Berhubung Tadi Ada sedikit kendala Ada sedikit kendala Ini Terteran Saya menguruskan Punya Mbak Fidi Putri saya Karena dia Sudah bekerja Otomatis sama perusahaan Suruh ngurus NPP Berhubung Kakaknya Bermasalah Karena Kakak itu Kami Perpindahan Dari Provinsi Kalimantan Utara Jadi harus Di upgrade Dulu Di kantor Di Dukcapil Nah Jadi saya harus Naik kendaraan Ke kantor Tabil Setempat sana Untuk Upgrade Upgrade Atau Memperbarui Jadi Karena sistemnya Tadi gak bisa Untuk Dastar Di validasi Biar Ganti yang Baru Bukan ganti Kakaknya Maksudnya Di upgrade Akhirnya Sudah Jadi Terus Di Isi Lewat Online Bagaimana Cara Mengisinya Pak Bidi Ikuti Registrasi Data Pendaftaran Akun Ada Mengisi Alamat Email Password Nanti kita Klik Daftar Setelah Itu Kita Ngikutin Petunjuknya Yang ada Di Link Tersebut Kita Isi Semuanya Jangan Sampai Salah Isi Terutama Alamat Nomor Kakak Nomor Kakak Nomor Nik Jangan Sampai Salah Ketik Terus Ini Disini Identitas Yang Asli Terus Penghasilan Perbulan Jangan Lupa Di Isi Harus Di Isi Karena Kalau Enggak Di Isi Otomatis Tidak Bisa Aktif Nomor NPWP Nomor Pokok Wajib Bajak Jadi Setelah Semua Terisi Akhirnya Ada Nanti Di Email Kita Mas Akhirnya Nanti Dari Direktorat Pajak Akan Dikirimi Email Email Tersebut Ada Token 9 Digit Nanti Kita Copy Paste Di Alamat Pajak .go.id Tersebut Nanti Kita Isi Sesuai Perintahnya Seperti Apa Modalnya E-registration At Pajak .go.id Seperti Itu Jekatkan Aja Gak Bapak Ada Kodenya Jangan Ada Kodenya Aja Aja Ada Kodenya Seperti Itu 9 Digit Nanti Copy Paste Di Alamat Pajak .go.id Nanti Kita Ikuti Prosedurnya Tersebut Kita Isi Sesuai Alamat Kita Sesuai Penghasilan Kita Email Resmi Dari Direktorat Pajak Setelah Itu Kita Mengisi Semua Persyaratannya Secara Lengkap Kita Dapat Email Lagi Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak Kita Sudah Terdaftar Nah Gitu Ya Terus Itu Nanti Lama Enggak Mbak Midi Prosesnya Tergantung Koneksi Internet Anda Terus Gini Untuk Para Youtuber Youtuber Itu Nanti Kalau Sudah Mau Mendapatkan Penghasilan Atau Setelah Monetisasi Pasti Akan Disuruh Ngurus NPWP Seperti Saya Karena Saya Sudah Punya NPWP Harus Mengisi Data Sesuai Bajuk Sesuai Identitas Kita Biar Tidak Kepotong Banyak Bajaknya Terus Bagaimana Malku Mbak Pindi Sudah Dapat Email Tinggal Kita Print nanti Email Dapat PDF Seperti Ini Nah Dapat PDF Seperti Itu Kita Download Nah Disitu Sudah Ada Kartu Kita NPWP Kita Sudah Jadi Tinggal Kita Print Aja Jadi Dipergunakan sebagaimana mestinya kita print kita cetak sendiri itu itu proses lebih cepat karena kita rumah saya sama akan terbajak kurang lebih perjalanan ya 45 menit Bapak India dari mulai pertama sampai ngisi ini sampai selesai karena tadi harus upgrade ke jatatan kipil waktunya kurang lebih setengah hari saya datang disana setengah sembilan sampai selesai sampai terkita kartunya wabidi jam 12-an sudah selesai akhirnya punya putri saya Mbak Findi Desita sudah terdaftar sebagai wajib aja sudah resmi terdaftar sebagai wajib aja terdapat kartunya kayak apa contohnya itu benar begitu hahaha udah tinggal kita cetak aja karena bentuknya PDF di email oke 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 itu aja informasi dari kami tentang pembuatan atau pendaftaran NPWP secara online untuk orang pribadi oke itu NPWP nomor pokok wajib aja oke terima kasih semuanya sudah menonton video kami selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati